Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini Adwin kembali share ke teman-teman semua hari ini kita melanjutkan tutorial penanaman cabai sahabat ya dan sore ini kita melakukan penyiraman kembali supaya tanaman kita cepat tumbuh supaya tidak stres sahabat ya nah ini sudah 2 hari 2 malam sahabat sejak penanaman alhamdulillah tanamannya seger-seger sahabat ya cuma ada satu yang ini yang kemarin loyok tapi hari ini sudah seger lagi teman-teman sudah bangun ya teman-teman oke sahabat tani seperti ini perkembangan tanaman cabai setelah 2 hari 2 malam sahabat nah ini yang kemarin loyok sekarang sudah seger daun barunya sudah mulai hijau sahabat nah bisa teman-teman saksikan sudah mulai seger nah yang ini juga sudah seger sore ini admin melanjutkan tutorial yang tadi yang mana kita membahas bioparia basiana sahabat ya nah untuk aplikasinya sebaiknya sore hari teman-teman nah itu anjurannya ya kalau tidak pagi sore hari teman-teman dalam aplikasi BPR atau bioparia basiana sahabat ya untuk yang ada disini yang ada di kupu-kupunya ini kita akan coba praktekan nanti ke lahan teman-teman ya nah ini admin mau coba di pemok ini mau coba dihaluskan seperti apa nanti untuk di aplikasikan ke tanaman teman-teman ya nah teman-teman setidaknya admin juga sudah membuktikan ternyata memang benar seperti ini ya bentuk BPR itu kalau dicairkan itu cairannya berwarna putih teman-teman ya nah sahabat Tani sekarang kita akan aplikasikan sahabat ya BPR yang sudah kita isolasi nah sekedar berbagi ke teman-teman semua untuk warna BPR yang sudah kita isolasi seperti ini sahabat warnanya putih insektisida dari BPR sahabat ya insektisida hayati atau insektisida biologi nah sahabat Tani ini sebaiknya disepraikan di sore hari atau pagi hari nah sahabat Tani karena cuma sedikit kita tidak pakai tengki semprot sahabat ya kita hanya pakai ini aja pakai gembor nah ini akan kita gunakan untuk menyiram tanaman cabai dengan insektisida biologi yaitu bioparya basiana sahabat nah ini kita sering dulu menggunakan ini kaos kaki sahabat ya nah seperti ini insektisida BPR yang kita isolasi selama 7 hari sahabat oke sahabat Tani kita langsung saja ke penyepayannya sahabat ya ini sudah sore juga ya sudah memagrib kita spraykan dengan cara disiram saja seperti ini karena cuma sedikit ya kita guyur saja seperti ini sebaiknya sih dispray dari bagian bawah daun ya kalau menggunakan tengki spray tapi karena pakai gembor jadi kita cuma mampu disiram-siram gini aja sahabat oke sahabat Tani kita siram-siram tanaman cabai kita dengan Hentomopatogen Bioparia Basiana sahabat nah seperti ini SOP nya sahabat ya untuk penyeprayan menggunakan BPR atau Bioparia Basiana kita spraynya kalau enggak sore itu pagi hari nah ini sore ya udah mau malam ini mah udah maghrib sahabat ya nah untuk dosisnya tadi itu admin juga ingatkan di video yang tadi yang tadi siang yaitu dari BPR yang dibuat dari nasi 100 gram itu kita encirkan dengan air 1 liter setelah itu disaring seperti tadi kemudian ditambah lagi dengan air 15 liter sahabat ya atau 14 liter itu untuk dispraykan per 100 gram bisolat BPR yang dari nasi itu untuk pakaran per tanki sahabat ya oke sahabat Tani Alhamdulillah untuk tutorial BPR sudah selesai dari isolasi sampai ke pengaplikasiannya albin akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati